Yang kedua, laki-laki itu harus punya sifat apa? Cemburu. Namanya girah dalam Islam. Bukan cemburu buta, tapi cemburu yang hak. Benci ketika istrinya bermaksiat. Benci ketika istrinya diganggu oleh orang lain. Tidak suka. Makanya ada sahabat siapa, entah mesti ingat. Sahabat yang kata Nabi Muhammad SAW, kalau seolah seorang di antara kalian ada yang menjumpai istrinya dengan laki-laki lain di dalam rumahnya, apa yang akan dia lakukan? Saya akan langsung berdiri, ngeluarin pedangnya, saya akan penggal leher keduanya, kata Saat. Tidak pakai lama Pak, saya akan potong leher keduanya. Bahasa Saat begitu. Meskipun kata para ulama maksudnya Saat tidak seperti itu. Sahabat yang lain itu kaget ketika Saat berdiri ngeluarin pedang. Makanya, makanya, menjumpai istrinya sama laki-laki lain, langsung gitu gitu. Kata Nabi Muhammad SAW, Kalian kaget, terheran-heran sama kecemburuannya Saat? Ketahuilah. Saya lebih pencemburu daripada Saat. Maksudnya, Nabi lebih benci hal yang seperti itu dibandingkan Saat. Dan Allah lebih pencemburu daripada saya. Dengan kata lain, yang seperti itu tuh bukan untuk dianggap remeh. Nah, ketika seseorang membela istrinya, kehormatan istrinya, mati, syahid. Ketika dia menghilangkannya, orangnya mengganggu. Dia tidak dikenai beban apapun.